Jelang lagu kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia untuk grup C, Timnas Indonesia, bakal menghadapi salah satu lawan terberat di Asia, yaitu Timnas Jepang. Pertandingan yang dinantikan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Utama Bung Karno pada tanggal 15 November 2024, dan dilanjut pada tanggal 19 November akan menghadapi Arab Saudi yang ditahan imbang oleh kita di kandang Arab Saudi kala itu. Tentunya atmosfer di GBK bakal meriah, apalagi para supporter sudah siap memerahkan stadion dan memberikan dukungan maksimal buat Timnas Indonesia. Tapi John, ada satu hal menarik yang mungkin kalian udah perhatiin belakangan ini. Mungkin teman-teman bisa melihat kenapa Timnas Indonesia sekarang jarang banget pakai jersey warna merah. Padahal warna merah ini kan sangat identik banget dengan Indonesia, bahkan udah jadi simbol kebanggaan. Bahkan kita untuk meramaikan stadion pun, ayo kita merahkan stadion untuk menyemangati Timnas Indonesia yang sedang berjuang. Betul kan? Nah, ternyata dibalik pemilihan jersey ini tentunya ada banyak cerita yang menarik. Biasanya kita lebih sering melihat Timnas Indonesia dengan jersey warna putih belakangan ini. Dan itu bukan sekedar kebetulan atau keputusan dadakan. Nah, tentunya ada beberapa faktor yang bikin Timnas Indonesia ini lebih sering memakai jersey warna putih ya dibandingkan warna merah. Salah satunya adalah faktor keberuntungan atau faktor luck. Bukan cuma mitos John atau cerita kosong. Ternyata ada fakta dibalik Timnas Indonesia selalu menggunakan jersey warna putih akhir ini. Kalau kita ingat pertandingan melawan Arab Saudi dan Vietnam, Indonesia berhasil mendapatkan hasil positif saat menggunakan jersey warna putih. Waktu lawan Arab Saudi, Indonesia sukses menahan imbang satu-satu. Dan saat melawan Vietnam, kala itu sebelum di fase ketiga, di fase kedua ya, Timnas kita menang besar dengan skor 3-0. Setelah itu, jersey putih langsung dianggap punya semacam daya magis yang konon, jangan dibalik. Dipercaya membawa keberuntungan. Sejak dua hasil positif itu, jersey putih semakin sering dipilih sebagai seragam utama. Nah, kepercayaan ini bisa dibilang mirip superstisi lah ya. Atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan secara logis dan belum tentu terjadi di dunia sepak bola. Yang mana nih John? Kalau sesuatu sudah terbukti berhasil sekali, ini bakal terus dicoba lagi. Jadi, kalau Timnas Indonesia merasa lebih hot dengan jersey warna putih, why not? Gak apa enggak ya? Banyak yang percaya bahwa jersey putih bisa memberikan hasil yang baik. Jadi, gak heran kalau pemilihan warna ini sering dipakai untuk laga-laga penting. Bahkan dikualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Lawan Australia putih, padahal di kanan kita, ya enggak? Namun, keberuntungan bukan satu-satunya alasan dibalik pemilihan jersey. Tentunya ada strategi yang lebih mendalam di sini. Setiap tim tentunya punya ritual sebelum bertanding. Dan pemilihan jersey ini ternyata jadi bagian dari ritual tersebut. Sebelum pertandingan dimulai, manajer Timnas Indonesia yaitu Bapak Sumarji ini selalu berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Tohir untuk memilih jersey yang tepat. Gak cuma asal pilih warna, mereka juga mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari insting, perasaan, hingga keyakinan yang mereka bawa ke lapangan. Tentunya nih, brother, pemilihan warna ini bisa dibilang jadi salah satu bagian penting dari strategi tim secara keseluruhan. Tapi tunggu dulu. Meskipun jersey putih sering dianggap punya magis, bukan berarti selalu membawa hoki. Misalnya, di pertandingan melawan Tiongkok beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia tetap menggunakan jersey warna putih, tapi hasilnya kurang memuaskan. Indonesia kalah 1-2 dari Tiongkok. Dan otomatis banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah keberuntungan jersey putih sudah berakhir? Nah, dari situ muncul spekulasi baru. Apakah timnas Indonesia harus kembali menggunakan jersey warna merah? Warna yang sudah melekat rat dengan identitas sepak bola kita. Kalau nggak merah, putih ya. Bahkan waktu itu sempat ada sedikit ornamen hijaunya juga. Dan pernah juga menggunakan warna gelap hitam ya. Oke, dibalik semua itu, meskipun putih sering jadi pilihan timnas Indonesia belakangan ini, jersey merah tetap nggak pernah benar-benar ditinggalkan. Warna merah adalah simbol keberanian dan tentunya semangat juang Indonesia. Kita semua pasti setuju bahwa merah adalah warna yang penuh kebanggaan untuk kita semua. Banyak yang rindu tentunya melihat timnas Indonesia bermain dengan warna, dengan jersey warna merah menyala di pertandingan-pertandingan besar seperti kualifikasi piala dunia ini. Namun, di sisi lain, pertimbangan strategi dan keberuntungan tentunya bikin manajemen lebih fleksibel dalam memilih warna jersey. Nah, ngomong-ngomong soal warna, ternyata warna jersey itu nggak cuma soal tampilan visual saja, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis pemain. Bahkan, menurut beberapa penelitian, warna tertentu punya efek psikologis yang berbeda. Misalnya, warna merah sering dihubungkan dengan energi, kekuatan, dan juga agresivitas. Banyak tim yang memakai warna merah ini dianggap punya semangat lebih saat bertanding karena merah memberikan kesan yang kuat dan menantang. Sedangkan, warna putih dianggap lebih netral dan memberikan efek ketenangan. Yang mungkin menjadi alasan kenapa timnas Indonesia beberapa kali memilih putih di pertandingan-pertandingan penting. Mereka mungkin ingin menjaga ketenangan dan juga fokus yang tinggi di tengah tekanan-tekanan besar. Selain itu, ada juga alasan praktis kenapa timnas Indonesia nggak selalu pakai warna merah saat ini. Salah satunya adalah aturan dari FIFA yang mengharuskan kedua tim yang bertanding memakai warna yang berbeda dengan jelas. Kalau lawan memakai warna yang mirip dengan merah, misalnya warna gelap, otomatis Indonesia harus memilih warna lain yang kontras. Dan biasanya putih jadi pilihan yang aman dalam hal tersebut. Pemilihan warna jersey juga ini jadi bagian keputusan strategis yang harus dipikirkan matang-matang oleh tim manajemen. Sementara itu, dari segi kenyamanan, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, pernah mengungkapkan bahwa jersey putih juga memberikan kesan postur pemain lebih besar. Jadi terlihat lebih besar ya di lapangan. Selain itu, di cuaca yang panas, pemain juga merasa lebih nyaman mengenakan warna putih. Jadi, brother, dari sudut pandang pelatih dan pemain, ada aspek lain yang dipertimbangkan selain sekedar tradisi atau superstisi. Gimana bro? Ternyata seru juga ya bahas soal pemilihan warna jersey timnas Indonesia saat ini. Ternyata nggak cuma sekedar warna, tapi ada banyak faktor yang dipertimbangkan, mulai dari keberuntungan, strategis, sampai efek psikologis pada pemain. Meski begitu, yang jelas, entah itu merah atau putih, semangat dan dukungan kita semua buat timnas Indonesia harus terus membara. Sebagai supporter, tentunya kita tetap akan memerahkan, glora Bung Karno, dan mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia di lapangan saat menghadapi Jepang nanti pada tanggal 15 November dan melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November. Apapun, warna jersey yang dipakai oleh timnas Indonesia yang penting, timnas kita bisa tampil maksimal dan berjuang sekuat tenaga untuk mengukir prestasi di kancah internasional. Jadi Jon, sekali lagi, siap-siap untuk memerahkan stadion buat dukung timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ingat, 15 November jam 7 malam versus Jepang di Stadion GBK dan tanggal 19 November 2024 versus Arab Saudi. Salam! Sebajung! Terima kasih telah menonton!